Pakuannya aja nih, kita tak boleh gagal Iya Ayo bang, woy bawa ke dalam, luar dong Jangan ngumpetur di dalam beraninya loh Coba aja nih gemoknya, gemoknya kan Gimana nih, ada tidur lah Tidur soal dia orang ya Rengsek ini, giliran mau dipinta jatuh ini Apau aja ini Akal-akalan dia Gimana, gue mau dipinta jatuh Gak bawa ke luar ya Apun, itu udah lu Susah ini Gua, gua Coba, gue tau kan nih pakai ini Dapat hai 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 kalau lu ngomong keluar buat turun di warung gua bakar ini warung woi lu pura-pura tidur ya udah ini jangan bakar aja kalau kita bakar nanti kita berkurang kemasukan kita ini nyebelin juga ini nyebelin juga dia nggak mau keluar kita cari cara ini belas sini dia tidurnya nih belas sini siapa nih ayo keras juga rengsek ini orangnya kayaknya kontrak tidur daun ini bisa dibakar kalau gitu udah bakar aja udah bakar jangan langsung bakar kalau dibakar nanti gimana kan berkurang pendapatan kita jelas tapi kayak gini juga sama kita ngedapet pungsilan Iya nih setiap kita kesini dia tahu aja kita bawa dari belakang gitu pakai lingis apa gitu lancurin coba kemok ini kemarin sudah buat survei disini barang-barangnya banyak lalu-lalu banyak barang-barangnya bisa laku dijual udah mending kita ke rumahnya berpuluh kita seret suaminya kayak siapa kek berturasa itu ayo dah dah aja lah ya rumahnya iya kita ke rumahnya kita seret dia turut bukain jangan ngumpet aja peraninya kalau dia nggak mau baru kita bakar sekali kita bawa bensin kita langsung ambil kita bawa pasukan juga kesini ayo pokoknya mungkin past parfait pahentilah parang-barang espirosa ya emang kenapa ini warung saya habis sama preman-preman itu dikasih coretan udah mengambil jatah setiap minggu preman yang biasa itu iya iya sering juga sih yang punya warung-warung sering ngaduh ke RT bu RT tapi BRT juga nggak bisa apa-apa PRT juga nggak bisa apa-apa ya harus gimana gimana BRT sekarang hampir saja warung saya bangkrut saya juga nggak bisa apa-apa saya suka BRT apa mau lapor ke luar aja iya harusnya begitu supaya mereka juga kapok bisa juga bingung Hai sini harusnya kayak gimana Hai saya kalau didiamin juga kan ini pereman-pereman itu malah makin melunjakkan iya iya makanya harus kita harus sejak sana lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu mau nanya Bu iya yang jual bensin yang paling keken dimana ya di depan Mas di depan dia nggak dari sini Bu lumayan lumayan Oh lumayan ya boleh saya istirahat di sini Bu boleh Oh ya udah ya sama berarti juga nggak bisa apa-apa terus ini berarti juga mau nolong juga kayak gimana pereman itu kan banyak bukan satu doa harusnya berarti kasih tahu semua warga disini dia ngasih tahu ke preman itu ya kan yang juga tahu semua warga juga pada takut sama preman itu tapi kalau lama-lama dibiarin terus siapa kalian bertingkah ya emang udah bertingkah ke mana-mana sudah merajalela juga tapi kan preman itu bukan satu bukan dua ya lebih dari 20 orang maaf mbak lagi ngobrolin apa preman saya dengar tadi bukannya ngopeng kedengar Iya maksudnya preman gimana Mbak ini saya dicoret-coret Oh ini warung Mbak kenapa tutup sering ada preman kesini sering ada preman kesini ngapain preman kesini ngebrak-ngebrak warung semua warung yang ada disini di obrak-abrik sama preman saya dicoret-coret habis ini Ibu sebagai apa disini RT Oh bu RT Oh jadi ibu ini curhat ke ibu RT pertanya kemana pertanyaan lagi ada tugas Oh BLT balsam uang balsam ngurus uang balsam Iya ngurus ngurus kartu merah kartu merah apa itu kartu merah kartu itu balsam Oh gitu Bansos biasa Bansos ya ya itu perempanya yang datang disini berapa orang rame banyak-banyak saya juga bingung ini sebagai Bu RT juga banyak yang laporan yang punya warung juga banyak yang laporan ke saya bahwasannya warungnya terus terus-terus di hantui sama pereman-pereman itu saya sama Pak RT juga bingung mau ngapain ini sedangkan preman itu kan lebih dari 20 orang Oh sering terjadi di kampung ini ya bahkan kemarin juga ada korban ada korban yang ngasih jatah itu yang jual ketoprak terus tangannya dipatahin bapak-bapak iya terus preman kalau kesini minta jatah berapa perbulan atau perhari perminggu itu Mas peminggu berapa seminggunya 500.000 terus lebih baik ditutup begini Iya harusnya ibu ini ya bukan merendahkan Bu RT ya ibu yang pemilik warung ini harusnya lapornya ke PRT Pak Lurah gitu atau kepala pemuda gitu udah saya coba tapi mereka juga sama nggak berani ngadepin peraman-peraman itu soalnya juga sekarang kan Pak Lurah kepala desa semuanya lagi pada sibuk ngurus-ngurusin tugasnya yang ada di rumah kan cuma saya jadi ya mau nggak mau saya harus ngebantuin juga tadinya disini juga ada pertamini itu ya iya bakar sama preman banyaklah jualan tuh sampai depan-depan sini ada apa aja yang jual di depan-depan ini minuman 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 apa itu minuman apa dingin gitu sob drink gitu ya Hai jenis juga itu ya saya juga bingung saya lagi mikirin ini kalau kayak gini terlalu saya bakalan bangkrut saya mau lanjut cari bensin dulu ya Bu ya ya saya sih terprihatin juga gitu juga nyari dibengsin gitu Iya karena kesana ya ya udah ya Bu makasih Bu ya ya Mending kita laporin aja daripada dibiarkan kita laporin ke siapa lagi ya kan kalau ke polisi kita juga belum ada bukti belum ada bukti yang kuat semua warga disini juga udah tahu kalau kawan preman itu kamu tahu kan kalau kita lapor polisi ya ada harus ada bukti yang kuat kita kan cuma bukti omongan doang ya harus dengan cara politik lagi kalau kita melaporkan polisi segera lagi kali ini ternyata eh eh pantas gua tadi ke rumah lu nggak ada lu rensep lu mau bulanan atau mingguan bayar eh ini nih nih orang nih siapa ya disini sudah mas mas ya BRT disini kalian harus nyari uang tuh yang halal eh ini saya sebagai BRT disini saya nggak terima lihat warga saya begitu gua ada urusan buat ngosibu si ililah ini sini kalian lihat kami tutup tapi ini kan udah dua minggu nggak bayar ya orangnya juga tutup gara-gara kalian pemasukan saya semakin kecil pada dasar bodoh malah nyerahin kita lunya aja yang jualan kebecus pada mahal yang terlalu nekan kepada saya untuk bayar ke kalian eh itu kan udah hasil sepakat dulu katanya tiap minggu sekali juga emang ini kawasan punya kalian bukan kan mas jangan dibakar mas kalau warung saya dibakar saya mau bilang apalagi kalau jualan itu jangan mahal-mahal murah-murah lebih rame di sini ya dapat banyak juga duangnya tadinya rame tapi gerak kalian kesini jadi sepi pada takut Oh bahasa lalu sendiri cukup aja kalau jangan kayak gitu Mas Mas kayaknya harus nyari-nyari kerjaan harus kerjaan halal jangan kayak gitu ya saya sebagai bu RT saya nggak mau melihat warga saya kayak gini terus-terusan lupa kemarin saja kalian itu mematahkan tangannya itu kalian patahin tangannya udah tua kalian emang gak punya hati juga suka makanan sembako pada duka juga saya nggak pernah makan uang sembako saya beri-beri ke semua warga yang membutuhkan kalian dengan asal buduh saya ya eh sama aja lu ngambil keuntungan juga RT kamu jangan mentang-mentang perempuan kita nggak bisa secara kasar kalau gue tetap ngel sama aja bahkan ajarin mau bete saya bikin patah tuh tangannya kalian kesini tuh kalian warga baru jadi kalian jangan jangan ngelawan siapa bilang yang warga baru saya tahu karena saya tahu muka-muka warga saya itu kayak gimana gua ada urusan amin hei mana jatah lu minggu ini maaf Mas tahu sendiri kan harus saya tutup eh tadi gua ke rumah lu itu ada motor kalau lu nggak bisa bayar jatah aku ambil motor ya mas itu kan motor satu-satunya buat saya belanja mati ya minggu ini hari ini saya nggak ada uang jangan kakit Mas jangan kasar-kasar sudah tiap mas kalau nggak ada sudah nggak ada jangan dipaksa coba janjinya kan mingguan ya udah kalian beberapa saya kasih tapi kalian pergi dari sini lu jangan songong loh saya bukannya nggak songong saya pengen urusin warungnya ibu siapa tadi yang ini bukan urusan lu ini urusan saya belakang ini warga saya mas ya udah kita ambil jatahnya karena dia satu minggu dimarat dia nggak bayar udah tiga minggu jadi 4 juta 4 juta 2 minggu nggak ada satu saya nggak ada uang tes lalu nggak mampu udah diam jangan ikut campur lu jangan sok-sok punya duit lu uang saya banyak bukannya saya ngasih bukannya saya mau sombong tangguh RT jangan ganggu hidup kami saya mau udah mengganggu hidup kalian kalau kalian tidak mengganggu warga kami Tiong lu gua lagi bertanya kayaknya jangan bisanya nangis setiap ditagi nangis setiap nangis nangis emang saya nggak ingat nggak uang gua itu butuh duit bukan air mata tapi kalian nggak cari kerjaan aja ngapain kerja capek kalau kerja jelas saya juga capek jaga warung kayak gini aduh dapet duit dapet duit tapi kan kalian yang ngambilnya eh kan keamanan di sini kalau wilayah ini nggak ada kita lusak semua nanti nggak ada yang beli pada takut semua karena di sini tuh angker tempatnya banyak ketanya makanya kita jaga tempat ini pada orang juga takut karena ada kalian di sini makanya mereka ngomong dijaga apa warung ini sepik gara-gara kamu ini jualannya nggak becus udah pasti dijual pelanggan yang kecewa jadinya seperti itu masaknya jelas ini salah kalian menggunakan dapet ini rame-rame dapet ini bu saya bukan nyari bensin ya udah dapet tadi bensin saya balik lagi ke sini rame ya ini biasa nih ini mas reman yang tadi saya ceritakan oh gitu kecong kalian beraninya sama perempuan kita lho bu udah sini ibu duduk belakang saya bu siapa mereka bu perempuan yang sering malak mereka grepeh-garepeh nggak kalau nggak dikasih jatah uang ujung-ujungnya grepeh-garepeh hmm jadi ini buat yang sering malaknya ini katanya jumlahnya 20 ini cuman tiga orang ini sebagiannya ini sebagian mungkin lagi dibagi kali Oh gitu Iya lu siapa lu mau jadi jagoan di sini lu berseh mereka ini ilmunya kuat-kuat pakai jimat dari dukun juga berseh sama santri saya ya di belakang kamera ya sama ibu yang nunggu warung ya saya mau berantem dulu sama orang ini mau saya bolong-bolongin otaknya ini paling enak aja enggak urusannya sama saya urusannya sama saya urusannya satu orang malu ha kalian ini kerjaannya malak 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 2023 itu enggak ada pemalakan pungli-pungli itu enggak ada pereman-pereman peremanisme hapus lu apa maksud dia suruh-suruh pergi ya ibarin Mas kasihan dia perempuan lu enggak ada urusannya nyuruh-nyuruh ini gua lagi ada urusannya oh gitu ini jadi jagoan di sini ini tangan berani ini megang abu saya cuman pegang kayak gini penanggut-penanggut hai 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 ngapain Tona punya ilmu juga dia gue tahu ini dia juga pereman pengen ngerebut wilayah kita di sini keuntungan dari mana seluruh kepanasan kan lu masih panas kan masih panaskan berani lagi pegang baju saya eh eh berani kalian pegang-pegang ada di mana lu Hah mana kawan lu seorang jauh bukan orang sini lu mau ngerebut wilayah gua kan di sini kan Iya kenapa emangnya pereman juga saya gini-gini juga ya tahu gua pereman untuk pengen ngambil ayah kita ini tukang gelut yang geser wabai haram jadah doang tampang reman dulu enggak akan bisik ngerebut wilayah ini karena ini punya kekuasaan gua itu jangan tahu punya musuh gitu gue lebih saktif punya gue enggak keluarin aja keren pada tobat aja pulangnya daripada eh eh awas bro hati-hati ayo dia pokoknya semarangan hati-hati eh gue sebenarnya mau saya mau jagain ini warung ibu tadi kasihan cari lahan yang lain ini lahan sudah punya gua kalian aja yang cari lahan lain ngomong tenak ini orang iya nggak tahu kita perjuangannya saya semua sorbotin saya sebelum abang gua juga bertarung sama wilayah yang di sini dulunya hmm kalah mereka KKO sekarang jadi milik gua di sini ketuanya yang mana ini ketua sini ketua nih ketua gua nggak lihat tampang kayak gini kenalin ketua saya saya kimercon official ngebusin budak-budak haram jadah sia geledek doang Oh ngejahot Oh udah panas oh oh gampang tapi Wow emang ecek-ecek aja kayak begini menguasai terobat nanti gue ini lepasin bang menawasin lu lepasin bang Bismillahirrahmanirrahim malam Allah yang namun nasir ya hidup ya hidup karena dia ini udah mengeluarkan mainin muria hitam tangan saya menucat dia aku rasa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa sini Bu mereka mau bawa kayu tenang aja Bu ya ibu jangan takut ya tenang aja nanti kalau mereka datang lagi bawa kayu bawa golok ibu ke belakang santri aja itu tadi bener yang ngebegarnya itu yang sering malak-malaknya ibu RT mohon izin mau saya patah-patahin kakinya kutunya mau saya ngebur degin dadanya mau saya tonjok ya kasih pelajaran aja biar enggak terus menganggul warga saya kalau mereka datang lagi ya saya siksa bisa-bisa berarti mereka ini enggak mau tobat biar dikasih jerak aja Mas iya betul dan saya juga udah capek ngurus-ngurusin warga yang kayak gitu Oh hati-hati ibu-ibu belakang itu aja lagi-lagi apa itu kalian bawa apa ini balok Oh balok Hai kena kepala lu ibu-ibu ya ha 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 kom boug kayu sekarang ya go ini enaknya kita patahin kakinya ya bismillahirrohmanirrohim ini enaknya ya kau ya jangan ini dulu nih mudah mudah ya kau ya satu lagi tuh kakinya tuh yang satu lagi tuh yang ini satu lagi nih semuain 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 jangan bu nggak usah biar dijerahin aja biar dijerahin aja kalian sudah mengonarkan warga saya jadi kalian harus kayak gitu awas kamu ya tobat kalian ampun lah kalian nggak ampun buset mana bilang ampun tadi ini ampun 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 saya jadi preman saya ikhlas saya ikhlas dikubur hidup-hidup bagus kamu sumpah teman-teman kamu kamu sumpah saya berjanji saya berjanji saya berjanji tidak akan memalap pedagang wilayah di sini wilayah di sini kalau saya masih malam kalau saya masih malam saya saya terkena ajab terkena ajab seumur hidup seumur hidup saya melanggar kalau saya melanggar saya rela saya tabrak tabrak mobil Bu 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 RT dan Bu itu satunya nih sumpah yang ini bu sini aja sumpah nih yang ini sumpah doang itu tuh bikin surat pernyataan ucapan aja perjanjian Awas bersumpah Iya saya berjanji saya berjanji tidak akan tidak akan memeras warga di sini lagi memeras warga di sini lagi jika saya masih melakukan jika saya masih melakukan saya akan mati suri saya saya akan mati suri yang kenceng bicaranya saya akan mati suri janji adalah janji janji adalah janji utang adalah hutang dan janji harus dibayar hutang harus dibayar namanya hutang dibayar ya udah Bu Ibu uang yang udah diambil sama mereka ikhlasin aja Bu ya Insya Allah Ibu besok pagi berdagang aja kalau dipalak sama rombongan mereka saya bertanggung jawab ya ini saya mau bawa ke-5 warna lagi kalian ayo Oh saja kalau masih buat onar kami sembuhkan Oh sembuhkan dulu tidak bisa ini palur aja ayo Hai madu Rukiya cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah di di asma, di suhu, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit. Medis ataupun non-medis, jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemusanan, di nomor WhatsApp 0812 14 68 4098. Terima kasih.